Selamat pagi, Oma dan Opa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dalam ibadah PELKAT PKLU. Saudara, mari mempersiapkan ibadah pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih. Tuhan ku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh. Harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua, sampai masa tua dan memutih rambutku. Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin renta, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegak. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan. Supaya hidupku menjaga diriku. Supaya hidupku menjadi perkara. Masa tua dan memutih rambutku. Dan memutih rambutku. Tuhan pasti menggendongku terus. Tuhan pasti menggendongku terus. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan nyata di setiap langkah kita. Marilah bersyukur dan nyatakan sukacita kepadanya. Yesus sudah bangkit. Dan masa depan sungguh ada. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali ku lihat kembali. Terang mereka dan Bapak disorkan. Yang Bapak ku juga tandaku sembah. Syukur bagi dia kepala setia. Yang jaga tetap anugranya jua. Hariku semua terang dan gelap. Jemaat mari kita berdoa. Ya Bapak yang maha kasih nafas hidup kami ada sampai saat ini. Hanya karena kemurahan dan kasih karunia Bapak di surga. Sementara kami akan beribadah ya Bapak. Kiranya kasih karunia Bapak damai sejahtera Bapak. Selalu menyertai Oma dan Opa dimanapun berada. Biarlah dengan ibadah ini juga menguatkan iman Opa dan Oma. Sehingga di masa tuanya Oma dan Opa selalu merasakan kasih setia Tuhan. Besertalah dengan kami ya Bapak. Kami siap untuk beribadah kepada Bapak di surga. Terpujilah namamu kekal di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat mari kita bermasmur dari Masmur Pasal 92 ayat 1 sampai 5 yang dibacakan secara responsoria. Saya akan membacakan yang tercetak keluar. Oma dan Opa membacakan yang tercetak ke dalam. Masmur Pasal 92 ayat 1 sampai 5. Masmur nyanyian untuk hari sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan masmur bagi namamu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tenaga dan kuat kerja yang kubuat kepunyaannya. Dengan rendah hati, rendah ku hormati yang maha esa. Sehari-harian besar pemberian kemurahanmu. Ya Tuhan kiranya ku ingat semuanya kewajibanku. Opa dan Oma, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mohon pimpinan roh kudus kita berdoa. Siapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan sekarang ini. Sehingga ketika kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mendapatkan pengajaran untuk melakukan kehendakmu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita bersama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan di dalam kitab perjanjian lama, 2 Raja-Raja fasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya ulangi, 2 Raja-Raja fasal 8 ayat 1 sampai 6 yang menceritakan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ketujuh tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Raja sedang berbicara kepada Gehazi Bujang Abdi Allah itu katanya, Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada Raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada Raja. Lalu berkatalah Gehazi, Ya tuanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Lalu Raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian Raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan. Ulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bahkan persekutuan dengan saudara seiman di rumah masing-masing tetapi kita bersatu dalam roh. Nah Bapak Ibu, Opa dan Oma yang diberkati Tuhan. Saya coba mau menerangkan sedikit tentang kisah ini. Dua Tawarih Fasal 21. Jadi sebelum kita mencoba merenungkan tentang apa yang disampaikan di dalam kisah seorang perempuan Sunan. Slide yang pertama. Slide yang pertama disitu memberikan satu catatan untuk kita yaitu tentang siapa Yoram. Raja Yoram dalam 2 Tawarih Fasal 21 yang menceritakan bahwa Yoram adalah sosok seorang raja yang lalim. Raja yang tidak adil, raja yang suka merampas. Bagian ayat 2 Tawarih Fasal 21 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan saudara-saudaranya anak-anak Yosafat Yala, Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikhail, Sefakal. Mereka semua anak-anak Yosafat. Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga juga kota-kota berkubu di Yehuda. tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram karena dialah anak sulungnya. Jadi Yoram adalah anak sulung yang diberikan kepercayaan menggantikan orang tuanya untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu kalau kita perhatikan di dalam kisah Fasal 21 itu dalam 2 Tawarih, ternyata Yoram sangat kejam. Dampak kejahatannya, slide yang kedua. Apa dampak kejahatan raja Yoram? Yang pertama diceritakan di situ bahwa Tullah yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda. Yang kedua dalam satu pertempuran akhirnya istri-istri dari Yoram itu tewas semuanya. Termasuk anaknya. Tinggal satu yang tertinggal yaitu Yoas. Yoahas bukan Yoas. Yoahas. Yang berikut diceritakan di dalam 2 Tawarih Fasal 21 itu penyakit usus yang kronis selama 2 tahun. Dan dikatakan di dalam cerita 2 Tawarih itu kematiannya tidak mendapat perhatian dari seluruh rakyatnya. Yang harusnya ditempatkan pada posisi yang terbaik di pemakaman raja-raja tetapi karena kejahatannya Yoram tidak diperlakukan selayaknya seorang raja. Nah itu tentang Yoram. Artinya kita tahu bahwa Yoram sosok seorang raja yang jahat. Tetapi dalam kisah yang tadi dibacakan di dalam kitab 2 Raja-Raja Fasalnya yang ke-8. Di situ diceritakan bahwa ternyata sosok seorang raja yang jahat itu dipakai oleh Tuhan. Perempuan Sunem slide yang ke-3. Slide yang ke-3 sosok seorang perempuan Sunem. Seorang perempuan Sunem yang diceritakan bahwa dia sesungguhnya adalah sosok seorang perempuan yang kaya. Memberikan pelayanan kepada Nabi Elisa. Itu dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja Fasal 4. Bagaimana sosok seorang perempuan Sunem yang kaya tetapi dia memberikan atensi kepada Nabi Elisa. Apa yang terjadi? Hidup dari perempuan Sunem itu bukan hanya diberkati anaknya, keluarganya. Walaupun sempat diceritakan bahwa anaknya sempat mati tetapi oleh Elisa. Elisa minta di dalam doa supaya anak itu hidup kembali dan akhirnya memang hidup kembali. Itu dikisahkan di dalam kitab 2 Raja-Raja Fasal yang ke-4. Nah Bapak Ibu, Oma-Oma yang diberkati Tuhan yang disampaikan di dalam kisah ini Fasal 8 rupa-rupanya Gihasi sedang bercerita bahwa tindakan Elisa selalu memberikan pertolongan kepada bangsa Yehuda. Sampai akhirnya satu ketika dalam kisah ini disampaikan bahwa ada sosok seorang perempuan Sunem. Jadi dalam proses perjumpuan itu ia sedang menceritakan lalu akhirnya Elisa yang memang sedang mendapatkan satu kekuatan baru dari Tuhan untuk melakukan pelayanan untuk menyampaikan tentang kebenaran di tengah-tengah perjalanan kehidupan bangsa Yehuda. Kita memperhatikan di sini bahwa sosok seorang Raja yaitu Yoram ketika mendengar bahwa Elisa mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa karena pertolongan Tuhan. Dan contohnya adalah perempuan tadi, perempuan Sunem. Nah, Bapak Ibu, Oma-Oma yang terkasih, kita memperhatikan di dalam bacaan hari ini bahwa seisi anggota keluarganya diberkati, harta yang dirampas oleh Raja dikembalikan. Bagian ayatnya yang ke-6. Nah, dari cerita ini, ada beberapa poin pengajaran yang perlu kita ingat kembali dalam perjumpaan hari ini. Slide berikutnya, pengajaran apa? Pengajaran yang dapat diingat bahwa berbuat kebaikan tidak akan pernah sia-sia, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kebaikan berdampak sepanjang hayat sampai ajal menjemput. Itu yang namanya kebaikan itu punya dampak walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini, tetapi kebaikan kita tetap akan berdampak dalam perjalanan kehidupan anak cucu. Opa dan Oma, siapapun kita cepat atau lambat akan meninggalkan dunia ini. Tetapi ketika ada kebaikan yang kita tabur, maka kebaikan itu bukan hanya dinikmati oleh kita, tetapi juga anak cucu, cicit. Itu yang mau disampaikan di dalam pengajaran hari ini. Yang berikutnya kita memperhatikan bahwa hidup perempuan sunem diberkati, seisi rumah tangganya diberkati. Artinya untuk kita sekarang ini bahwa kebaikan dilakukan ketika opa dan oma bisa berbuat baik karena ada relasi yang intim dengan Tuhan. Sosok seorang perempuan sunem ini pasti adalah sosok seorang perempuan yang melakukan hubungan intim dalam arti selalu berdoa dan mengenal tentang firman Tuhan melalui Elisa. Jadi ada hubungan intim dengan Tuhan dalam doa-doa pribadi seorang perempuan sunem dan pastinya bersama dengan suaminya. Nah pengajaran berikutnya, opa dan oma yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong dikala kita berada dalam kesulitan. Bisa saja Tuhan pakai orang yang mungkin pernah berbuat jahat kepada kita, bisa saja. Orang yang pernah berniat jahat terhadap kita, bisa saja Tuhan pakai untuk memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa tidak? Artinya kuasa kekuatan roh Allah itu selalu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Pengajaran berikutnya untuk kita adalah dalam perjalanan kehidupan usia lanjut, bahwa dalam perjalanan kehidupan ini marilah kita bersyukur dan tetap berbuat baik karena kita telah menerima kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Amin. Alhamdulillah Allah Bapa Melindungi Anak-anaknya di bumi Burung-burung dalam sarang, tak kenang naungan seimbang Suara anak-anak bapak, siang malam didengarnya Tiap kali mereka minta, pertolongan diberinya Anak-anak milik bapak, disertai diasuhnya Tangannya lembut dan kuat, mencegah niat si jahat Mari kita bersatu dalam doa syukur, kita berdoa Keyakinan iman kami sampai hari ini ya Tuhan Bahwa engkau melindungi kami anak-anakmu Engkau memberkati kehidupan kami dalam menjalani masa usia lanjut Kendatipun dalam dunia ini kami masih tetap akan berjuang Dalam setiap tantangan persoalan kehidupan Namun engkau lah sumber kekuatan buat kami semua Sehingga masa tua kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang Bagi keluarga, bagi anak-anak cucu, bagi setiap orang-orang Yang kami jumpai dalam hidup bermasyarakat Kami percaya juga bahwa ketika kami berdoa Tuhan mendengar, Tuhan menjawab setiap doa sesuai dengan kehendakmu Hari ini kami mau menyerahkan untuk setiap proses pelayanan Di dalam gereja Tuhan Jemaat Maranata Bandung Proses ibadah pada saat ini Yang dilakukan secara virtual Kami percaya bahwa ada satu kekuatan roh kudus Yang selalu mengingatkan kami untuk tetap menabur kebaikan Biarlah firman Tuhan yang ditabur setiap hari Setiap hari pun kami merenungkan dan membaca Serta menggali kebenaran firman Allah Firman Tuhan mengarahkan hidup kami Untuk tetap setia Untuk tetap menjadi pendengar dan pelaku firman Karenanya Bapak berkatilah semua pelayanan yang berlangsung di dalam gerejamu Engkau memberkati juga untuk semua para presbiter Pengurus kategorial Bahkan proses ibadah saat ini berlangsung dengan baik Jaringan internet diberkati Tuhan Tim multimedia Pemandu pujian Organis semua Datang memberi diri untuk menyembah engkau Mempersembahkan segala tenaga Bahkan talenta yang Tuhan berikan Untuk mereka bersyukur Karenanya hari ini juga Bapak Dalam rangkaian doa ini Kami berdoa untuk pengurus pelkat PKLU Jemaat Maranata Bandung Buatlah mereka tetap setia di tengah-tengah pergumulan di masa pandemi COVID ini Agar di dalam proses vaksinasi yang sementara berlangsung Pada akhirnya kami pun diizinkan untuk beribadah secara luring Untuk beribadah sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan Dan biarlah Tuhan juga memberkati untuk pelayanan rencana-rencana ke depan Yang dilakukan oleh pengurus bahkan kami selaku anggota Persekutuan kaum lanjut usia Berkenaan Tuhan memberkati semua rencana kerja yang ada Kami juga mau menyerahkan perjalanan kehidupan setiap sahabat-sahabat kami Para lansia yang dalam kondisi lemah tubuh di rumah masing-masing Mereka yang saat ini berjuang untuk sembuh dari penderitaan sakit Yang dialami beberapa rekan-rekan kami yang saat ini juga berjuang untuk sembuh Dari berbagai penderitaan jasmani Dalam masa tua mereka Tuhan juga berkati Usaha pengobatan yang dilakukan Anak-anak yang mendampingi berkatmu tercura atas kehidupan mereka Terima kasih Bapak kami mau menyerahkan untuk seluruh perjalanan kehidupan Sudara-sudara terkasih kami para lansia Di dalam kehidupan keluarga Biarlah tetap mereka dipakai Tuhan Untuk tetap menjadi pendoa bagi seisi anggota keluarga Perjalanan bangsa dan negara kami kami tetap pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan Sudara-sudara terkasih kami Yang saat ini juga boleh bertambah usia di hari ini Bahkan sepekan ke depan Sempurnakan laya Tuhan Persembahan dan ucapan syukur mereka Semua perjalanan kehidupan keluarga kami Perjalanan pelayanan ini Perjalanan bangsa ini Kami pertaruhkan di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus Dan semua persembahan syukur ini kami alaskan Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah bawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskan kami dari segala yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Dalam perjalanan hidup umatnya Selalu nyata berkat-berkat yang baru sampai hari ini Kekuatan dan kesehatan Tuhan lah sumbernya Mari nyatakan sukacita kepadanya Dengan mengingat pengajaran Alkitab Dalam Amsal Pasal 11 Ayat 24 sampai 25 Yang menyatakan Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Siapa banyak memberi berkat Diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ia sendiri Akan diberi minum Inilah ungkapan syukurku Yang kuberikan kepadamu Kuberikan dari hatiku Terimalah Ku persembahkan kepadamu Dengan seluruh jiwa rangaku Kiranya berkenan Di hadiratmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ku persembahkan kepadamu Dengan seluruh jiwa rogaku, kiranya berkenal di hadiratmu. Jemaat diundang bangkit berdiri, mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Bapak, ya makasih, inilah ungkapan syukur kami kepada Bapak di surga. Kiranya Bapak berkenan dengan apa yang kami berikan ini, ya Bapak. Demikian juga ya Bapak, kami mau mendoakan petugas-petugas yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Bapak di surga. Terimalah ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang diberkati, mari kita bersama berdiri untuk kita melaksanakan pengutusan untuk tetap menjadi surat Kristus yang terbuka. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, dimana-mana diriku dihasu. Masuknya Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar dihasunya. Ya Bapak, ya Bapak dalam kasihmu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin kau tetap teguh, mengasuhku. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapak dalam persekutuan roh kudus, menyertai sekalian kita yang hadir sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. 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 Terima kasih.